hai 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 baik jumpa kembali ya ini juasanannya mentuh lebih hujan mau hujan lagi ini sambil menunggu buka puasa tadi ke kita akan membuat sebuah alat dari sampahnya sampah botol teh pucuk hai oke seperti apa alatnya dan bagaimana cara pembuatannya sebelum dilanjut ke videonya silahkan yang baru mampir untuk bergabung ya dan bantu channel ini dengan klik tombol subscribe agar bagi kami terus semangat untuk membuat konten-konten berikutnya oke langsung saja ke caranya caranya yang pertama kita bersihkan dahulu mulai dari isi kotornya saya sudah suci tadi kemudian kita buang plastiknya dan kita potong kurang lebih segini motonya kita potong kemudian kita belah ya seperti ini menjadi empat ya empat belahan seperti ini ya empat sama dengan delapan delapan bagian nah seperti ini jadinya dan kita tekuk kita lipat ya untuk bagian atasnya ini kita lipat sedikit sampai di pergelangan botol bekas ini mengapa saya memilih botol bekas teh pucuk ini karena ini pergelangannya sangat besar jadi mudah untuk dibuatnya dan setelah ditekuk-tekuk kemudian kita rapihkan bagian atasnya kita rapihkan satu demi satu seperti ini yang kita rapihkan maaf ini berisi nah seperti ini jadinya kurang lebih ya dan untuk selanjutnya kita persiapkan kita persiapkan gelang karet ya disini kita hanya perlu tiga saja tiga gelang karet dan kita langsung saja kita pasang di pergelangan botol ya kita pasang di pergelangan botol satu persatu sampai tiga nah seperti ini kira-kira jadinya kemudian kita persiapkan juga kita persiapkan juga ini ya pipa temen-temen boleh menggunakan apa saja ya dan ukurannya kalaupun kurang panjang bisa disambung ya ataupun kalau terlalu kepanjangan bisa dipotong sesuai kebutuhan dan setelah terpasang kita lemnya kita lip untuk lemnya ini murah sekali cuma seribu rupiah saja kita lip sampai benar-benar kuat dan begini kira-kira jadinya yang sudah dilim dan kita akan langsung kita mencobanya kita akan langsung mencobanya dengan alat ini ya apakah alat yang kita buat ini berhasil ya ini lampu kita sudah bisa diambil dengan alat yang kita buat ini ya artinya pembuatan alat sederhana yang bermanfaat kali ini berhasil ya temen-temen kita coba lagi untuk memasangnya untuk memasangnya kita putar searah garung jam dan alhasil lampunya bisa terpasang dan menyala kembali oke sampai jumpa lagi di video berikutnya like jika suka dengan video ini wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati